bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kembali lagi dengan saya yaitu Ustaz Ahmad di pembelajaran Bahasa Arab kelas 6 kita sudah memasuki di tema 7 sub yang kedua yaitu kepimpinanku idolaku Indonesia adalah negara yang berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas kita tahu Indonesia ya teman-teman Indonesia adalah negara yang berbentuk negara kesatuan ini seperti jadi seluruh Indonesia itu tidak ada negara bagian ya ini semuanya satu negara itu satu kesatuan negara ya nah bentuk pemerintahnya Indonesia sendiri yaitu memilih yaitu bentuk republik konstitual artinya pemerintahan di Indonesia sendiri yaitu dipegang oleh seorang pre-presiden ya sedangkan pemerintah pemerintah negaranya yaitu sistem presidensial apa itu sistem presidensial yaitu sistem negara yang dipimpin oleh seorang pre-presiden jadi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan nah presiden dan wakil presiden ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU ya komisi pemilihan umum nah presiden di dalam menjalankan pemerintahannya ini tentunya ada pengawas ya ada pengawas dari parlement nah parlement itu apa ya itu parlement di Indonesia terdiri dari dua bagian yakni yang pertama ada Dewan Perwakilan Rakyat atau kita sebut DPR nah yang kedua yaitu MPR ya Majelis Pembesarwatan Rakyat nah anggota DPR sendiri atau DPD sendiri ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum ini juga sama ya DPR atau DPD ya DPD itu daerah perwakilan daerah itu juga melalui pemilihan umum sama seperti pre-presiden nah di dunia ini ada empat sistem pemerintahan ya jadi yang kita ketahui tidak hanya contoh di Indonesia saja ya jadi di seluruh dunia ini ada empat cara sistem atau cara sistem ya untuk sebuah pemerintahan yang pertama yaitu ada monarki monarki itu apa ya monarki itu kita bisa sebut yaitu tentang sistem pemerintahan kekerajaan ya berarti sudah jelas disitu yang memimpin sebuah negara yaitu rak raja kita tahu seperti contohnya di di Malaysia di Arab yaitu yang memimpin sebuah rak raja nah tentunya kerajaan ini atau monarki ini berbeda dengan sistem negara yang ada di Indonesia yaitu yang menganut presidensial ini tentunya perbedaan ini menunjukkan bahwa ada salah satu sistem yang berbeda jika presiden itu ada waktu yang terbatas misalkan kalau di Indonesia hanya dua periode atau sepuluh tahun masa jabatan tapi kalau sistem raja itu terus ya terus menerus nanti hingga meninggal nah lalu yang kedua ada sistem demokrasi sistem demokrasi yaitu bentuk pemerintahannya berdasarkan kekuatan rakyat jadi semua warga itu memiliki hak yang setara dalam pengambilan ke keputusan lalu yang ketiga yaitu otokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang ini ini hampir sama dengan raja tapi ya tapi ini hanya satu orang yang berkuasa ini biasanya di daerah-daerah suku biasanya lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu oligarki adalah negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat nah itulah sistem empat sistem pemerintahan yang ada di dunia nah kita langsung ke pembelajaran hari ini ya teman-teman di pembelajaran bahasa Arab hari ini yaitu masih tentang al-adawatul madrasah ya biasanya di sekolah namun untuk pertemuan yang hari ini yaitu tentang isim isyarah atau kata tun kata tunjuk apa itu kata tunjuk atau isim isyarah teman-teman nah dalam bahasa Arab kata tunjuk biasa disebut dengan isim isyarah yang secara istilah dapat kita maknai atau kita dapat mengartikan yaitu sebagai kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu nah baik dalam jarak yang dekat maupun jarak yang jauh nah jadi kata tunjuk ini digunakan untuk menunjukkan jarak yang dekat dan jarak yang jauh nah jadi perlu kita ketahui bahwa penggunaan isim isyarah ini tergantung ada beberapa hal yang seperti bentuknya itu yang menunjukkan laki-laki atau menunjukkan perempuan juga ada yang tunggal yang double atau jamak double ini yang berdua ya atau jamaknya jamak itu banyak ini perlu teman-teman diperhatikan juga ya apakah itu bentuknya laki-laki atau melakar lalu bentuknya mu'anas atau perempuan ya jamak banyak maupun mu'anas atau tunggal nah perhatikan penggunaan kata tunjuk di yang ada di layar yaitu yang pertama ada tilka lalu zalika hadihi hadha oke kita masuk kolom yang pertama ya teman-teman kita masuk kolom yang pertama yaitu hadha hadha itu artinya i ini tapi menunjukkan yang per laki-laki ya ya diperhatikan hadha artinya itu ini berarti menunjukkan dekat apa jauh teman-teman ini berarti dekat ya hadha contoh hadha kitabun ini kitab atau ini buku hadha kolamun ya ini pulpen atau ballpoint ya jadi ininya ini menunjukkan laki-laki ya kitabun kolamun kirtosun ya kertas itu menunjukkanlah laki-laki oke lalu yang kedua yaitu hadhi ini juga artinya ini tapi menunjukkan mu'anas atau perempuan ya contoh hadhi saburotun ini papan tulis lalu selanjutnya kotak yang ketiga ya yaitu zalika nah ini artinya itu jadi kalau hadha sama hadhi itu artinya ini kalau zalika sama tilka itu artinya i itu nah zalika disini itu yang menunjukkan laki-laki dan tilka itu menunjukkan perempuan contoh zalika kirtosun itu kertas tapi itunya itu yang laki-laki oke yang terakhir kolam yang terakhir atau kotak yang terakhir yaitu tilka nah tilka disini artinya juga sama itu berarti zalika dan tilka ini menunjukkan jarak yang jauh atau tidak disini ya contoh itu tapi ada-ada ada jarak ya ada jarak beberapa meter untuk menunjukkan kata i itu oke tilka tilka saburotun atau tilka mimsahatun itu penghapus itu tilka lo tilka untuk menunjukkan mu'anas atau perem perempuan oke untuk lebih jelasnya ada pembagian kata tunjuk dalam bahasa Arab ya teman-teman contoh hadha tolibun nah ini bentuk mufrut atau bentuk tunggalnya berarti ini pelajar atau ini siswa nah jadi yang sebelah kanan ya yang sebelah kanan hadha tolibun itu yang sampai ke bawah itu yang bentuknya bentuk mufrut atau bentuk tunggal lalu kolom yang kedua huha ula itul labun dan sampai terakhir itu bentuk jama' atau bentuk banyak oke kita fokus yang bentuk tunggal saja ya teman-teman contoh hadha tolibun hadha tajirun nah ini contoh yang ha hadha disini hadha semua karena tolibun tajirun rojulun waladun itu menunjukkan pelaki-pelaki oke contoh disini sudah ada contoh zalika yang sebelah kiri ya kotak yang sebelah kiri zalika itu laki-laki tapi yang menunjukkan satu terus zanika itu laki-laki tapi menunjukkan dua tilka itu perempuan contoh yang bawah zalikal masjidu jamilun wakabirun jidan ya masjid itu zalikal masjidu masjid itu jamilun sangat bagus dan wakabirun jidan sangat besar itu adalah contoh untuk penggunaan zalika dan tilka tilka jadi jari rot jari datun itu adalah kok orang jadi kita sebutkan tilkanya dulu atau zalikanya dulu baru nama bendanya oke jadi untuk kesimpulan di bawah ini yaitu dalam bahasa Arab kata tunjuk disebut sebagai isim isarro yang secara istilah kita dapat menunjukkan suatu kata tunjuk dalam jarak yang dekat maupun jarak yang jauh yang kedua isim isarro berfungsi sebagai untuk penunjuk sesuatu ini sudah pasti ya tadi teman-teman lalu untuk hikmahnya yaitu yang pertama untuk mengetahui penggunaan isim isarro yang kedua berlatih mempraktekan menggunakan isim isarro ya teman-teman bisa dipraktekan lalu yang ketiga yang terakhir sebagai alat bantu ketika berkomunikasi dengan orang lain jadi ketika kita berkomunikasi kita bisa oh itu ini itu oke untuk proyeknya hari ini teman-teman silahkan lengkapilah soal di bawah ini dengan menggunakan menggunakan isim isarro atau kata tunjuk contoh misalkan kolamun disitu ada menggunakan hadihi atau hadha teman-teman tinggal isi tadi Pak Ahmad sudah jelaskan tentang kalau hadha itu perempuan atau laki-laki kalau hadihi itu laki-laki atau perempuan teman-teman bisa isikan di titik-titik yang sudah tersedia ada contoh yang yang pertama itu teman-teman hanya memasukkan hadha atau hadihi di titik-titik tersebut lalu yang kedua itu juga sama teman-teman hanya memasukkan zalika atau tilka pada nomor 1-5 yang sip 2 atau yang di bawah itu teman-teman silahkan kerjakan soalnya dikirim dikirim buku eh di tulis di buku tulis lalu dikirimkan mulai kelas langsung terima kasih teman-teman kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdallah bersama-sama alhamdulillahi rabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan dan dari cerita mencukup sebegian mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman tetap semangat